Hai kembali lagi di Dapurehava kali ini Dapurehava itu buat cemilan yang ekonomis banget kriuk banget crunchy banget tapi tidak berminyak ini apa ini ini tahu wale tapi isinya isi mie ini ekonomis banget penasaran gimana simak videonya ya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapurehava jangan lupa bantu like comment and subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman bahan-bahannya aku butuh tahu yang udah matang 8 biji dan ini intermi boleh teman-teman pakai indomie atau sedap boleh banget terus aku juga pakai wortel satu ini tapi nggak pakai enggak aku pakai semua dan daun bawang dan seledri ini untuk penyedap rasa biar mantap banget Oke teman-teman untuk selanjutnya kita iris serong seperti ini agak tebalan dikit ya wortelnya nanti aku potong dadu kecil-kecil seperti itu teman-teman untuk menciptakan warna yang cantik banget jadi nanti warnanya itu ada merah-merahnya seperti itu atau teman-teman boleh skip nih di skip aja diganti sosis juga boleh jadi sesuai selera aja seperti ini ya teman-teman teman-teman selamat menonton videonya sampai selesai ya jangan lupa like comment and subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru nih dari Dapurehava jangan lupa comment di bawah untuk kalian takjil itu buat apa sih atau ide jualan ya ini boleh dibuat ide jualan Oke next teman-teman kita iris daun bawang dan seledri nya ini seperti ini seperti biasa aja ini buatnya gampang banget teman-teman seperti ini kalau udah diiris ya daun bawang dan seledri nya kita didihkan air dan kita masak nih wortelnya sampai setengah matang aja jadi nanti masih kriuk gitu seperti itu teman-teman Oke kita tunggu beberapa menit sampai wortelnya agak matang setelah itu masukkan ini nya kenapa aku pakai intermi ya karena ini tahunya aku pakai delapan ya jadi nanti jadinya 16 jadi butuhnya coba dikit banget tapi kalau teman-teman punya tahu matang agak banyak kan aku saranin teman-teman pakai indomie atau mie sedap ya jadi itu kan agak banyak seperti ini kita tiriskan dan kita taruh di piring kita masukkan bumbunya yang ada di minyak tadi teman-teman teman-teman kita masukkan bumbunya setelah itu kita aduk nih kita masukkan daun bawang dan seledri nya jadi nanti warnanya itu cantik ada merahnya merah keorenan ini ya teman-teman ada hijaunya cantik banget jadi teman-teman kalau pengen buat cemilan yang ekonomis tapi rasanya mantul banget buat ini ini aja pasti nggak akan kecewa nih pastinya apalagi yang bunda-bunda yang males nih untuk buat bumbu sendiri kayak ini aja oke ini aku tambahkan tepung tapioca satu sendok aja tujuannya untuk perkat aja teman-teman jadi jangan banyak-banyak cukup satu saja udah lengket ini teman-teman kita aduk supaya merata oke seperti ini cukup tahunya kita iris serong seperti ini ini tahunya kecil ya teman-teman tapi kalau teman-teman punya tahu yang yang agak besaran jadi isiannya itu ya agak banyak seperti ini teman-teman oke cukup seperti ini kita walik nih tahunya namanya aja ini tahu walik jadi kita balik nih tahunya dan kita kita isi secukupnya aja karena ini tahunya agak kecilan jadi isiannya ya agak dikit ya tapi teman-teman kalau punya tahu yang agak besaran jadi isiannya menyesuaikan aja teman-teman oke seperti ini aja udah cukup langsung kita goreng teman-teman kita panaskan minyaknya sampai panas banget setelah itu kita masukkan minyak tahu walik isi mie oke lah seperti itu teman-teman jadi kita isi mie secukupnya jangan sampai kepenuhan jadi kalau penuh itu lengket ya mie sama mie satunya itu lengket jadi membaliknya agak susah jadi teman-teman secukupnya aja untuk memasukkannya jadi jangan sampai kesenggol dengan teman yang lainnya oke kalau sudah setengah matang kita balik teman-teman ini mini banget seperti ini teman-teman jadi cemilannya ini mantep banget ini jadinya nanti minyak itu kerik banget jadi rasanya itu kres kres jadi nggak ada yang lembek ini kriuk banget teman-teman tahunya minyak jadi mantep banget teman-teman seperti ini nih jadinya teman-teman bagus banget kan apalagi ditambah delicious hot lava sausnya seperti ini ini dimakan langsung maaf ya aku nggak review testernya jadi lagi puasa jadi nanti pada waktu maghrib tiba langsung kita santap aja tajirnya oke teman-teman selamat berbuka puasa dan silahkan dicoba di rumah ya sampai jumpa di video berikutnya bye bye